Mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban mau di... Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantean... Pembantean masal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasa Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak kagal paham. Hebo, putra Mbah Maimun sebut Indonesia mau dibantai Cina lewat vaksin. Potongan video pendakwah Kia Yaji Muhammad Najib Maimun, menuding pemerintah RI, telah dikuasai Cina dan hendak membantai rakyat Indonesia lewat vaksin COVID-19. Viral di media sosial. Anak dari Mbah Maimun Zawabair, ulama karismatik asal sarang itu, menuding pemerintah dikuasai Cina tersebut viral, usai diunggah pengguna Twitter, at Bowos, seperti dilihat selasa 13 Juli. Dilihat dari video itu, tampak Kia Yaji Najib Maimun mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia telah mendukung pembantean masal. Menurut Najib, hal itu lantaran pemerintah RI saat ini sudah dikuasai dan dijajah oleh pihak asing, yakni Cina. Cina, kata Gus Najib, memang berniat ingin menguasai Indonesia. Tak hanya itu, negeri Tiongkok tersebut menurutnya juga hendak menggantikan orang peribumi di tanah air dengan warga mereka. Tadi sudah ada video pemerintah Indonesia mendukung pembantean masal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, ingin menggantikan orang peribumi diganti dengan mereka. Kia Yaji Najib Maimun juga dengan belak-belakan menyebut bahwa Cina, yang telah menguasai pemerintah RI, hendak membantai rakyat Indonesia, namun tidak lewat jalur perang, melainkan vaksin COVID-19. Mau dibantai kita? Tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Begitu ucarnya. 10 tahun mendatang, rakyat Cina akan eliminasi peribumi RI. Belum lama ini beredar sebuah pernyataan dari yang diduga bernama James Riyadi, mengungkapkan bahwasannya rakyat Cina akan mengeliminasi peribumi Indonesia. Ya, dalam narasi yang beredar, eksistensi rakyat Cina tersebut akan terus meningkat hingga dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, keberadaan peribumi akan tergerus. Ada pun pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook informasi kegubernuran Sembilanaga, seperti dikutip dari terkini.id pada hari Kamis 6 Mei. Sebagai pembuka, tertulis nama James Riyadi beserta tajuk tulisan, eksistensi rakyat Cina di Indonesia akan mengeliminasi peribumi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Lantas bagaimana pernyataan lengkapnya? Berikut ini adalah rangkumannya. Pandemi COVID-19 membawa keberuntungan bagi rakyat Cina. Migrasi besar-besaran rakyat RRC menuju Indonesia aman terkendali. Selama pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019, 2020-2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 933 kapal-kapal besar yang sedang telah sukses membawa para imigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan belosok di Indonesia. Program Presiden Jokowi pada tahun 2014, yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Cina, telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat Cina telah berdiam di seluruh pelosok wilayah Indonesia. 125 perusahaan konglomerasi sembilan agam menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi UNI. Eksistensi rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Waduh, kejuplosan lagi. Kemenkumham bilang TKI Cina untuk proyek Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham RI menyebut 85 orang warga Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangrang, Bangten, selasa Mei kemarin akan bekerja untuk proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf. Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Joni Kinting, memastikan puluhan warga negara Cina tersebut telah memenuhi syarat masuk Indonesia selama pandemi COVID. Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata, kata Joni lewat keterangan tertulis pada hari Jumat 7 Mei. Joni menegaskan pemerintah tidak sembarangan memperbolehkan masuk warga negara asing dia juga menjamin 85 orang asal Cina masuk ke Indonesia usaha memenuhi syarat imigrasi dan aturan khusus selama pandemi. Dia juga menyebutkan kedatangan para warga negara Cina telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Mereka juga menyebutkan memenuhi syarat dalam Surat Edara No. 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID. Joni juga menyampaikan warga negara Cina itu telah melalui pemeriksaan kesehatan sesampainya di Indonesia. Setelah itu mereka juga menjalani pemeriksaan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian. Petugas imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para WNA tidak lulus pemeriksaan kesehatan oleh para petugas. Namun ternyata usaha pemeriksaan kesehatan, dua orang di antara mereka positif COVID. keduanya adalah pria berinisial HLY 66 tahun dan pria berinisial HJJ 31 tahun. Heboh putra Mbak Maimun sebut Indonesia mau dibantai Cina lewat vaksin. Potongan video pendakwa Kiyaji Muhammad Najih Maimun menuding pemerintah RI telah dikuasai Cina dan hendak membantai rakyat Indonesia lewat vaksin COVID-19 viral di media sosial. Anak dari Mbah Maimun Zawabair, ulama karismatik asal sekarang itu menuding pemerintah dikuasai Cina tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter at Bowos, seperti dilihat selasa 13 Juli. Dilihat dari video itu, tampak Kiyaji Najih Maimun mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mendukung pembantaian masal. Menurut Najih, hal itu lantaran pemerintah RI saat ini sudah dikuasai dan dijajah oleh pihak asing yakni Cina. Cina, kata Kus Najih, memang berniat ingin memuasai Indonesia. Tak hanya itu, negeri Tiongkok tersebut menurutnya juga hendak menggantikan orang peribumi di tanah air dengan warga mereka. Tadi sudah ada video pemerintah Indonesia mendukung pembantaian masal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepingin menguasai Indonesia. Ingin menggantikan orang peribumi diganti dengan mereka. Kiyaji Najih Maimun juga dengan belak-belakan menyebut bahwa Cina yang telah menguasai pemerintah RI hendak membantai kerakyat Indonesia namun tidak lewat jalur perang, melainkan vaksin COVID-19. Mau dibantai kita? Tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Begitu ucarnya. Terima kasih telah menonton!